Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Seperti yang sudah saya sampaikan di media sosial saya Saya hendak melaksanakan tirakat dakwah di satu bulan penuh Ramadan Menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dengan tema nasihat imam ali kepada para pemuda Sebenarnya tidak ada bab khusus di dalam buku yang saya kutip ini Yaitu buku Nahjul Balago Tentang pesan kepada kepemuda anak muda atau dunia kepemudaan Namun saya pilih dan saya pilah yang sekiranya bisa bermanfaat bagi anak muda Nasihat-nasihat dari imam ali Kebetulan buku imam ali ini adalah kumpulan nasihat-nasihat Nasihat pidato-pidato ceramah-ceramah dan surat-surat imam ali yang dikumpulkan Kebetulan yang saya gunakan adalah syarah dari Sheikh Muhammad Abdu Sebelum saya sampaikan salah satu nasihat imam ali Saya mengutip pernyataan Sheikh Muhammad Abdu Tentang keistimewaan nasihat-nasihat imam ali Sheikh Muhammad Abdu mengatakan Tidak seorang pun pakar bahasa Arab Kecuali menyatakan bahwa ucapan-ucapan imam ali Adalah yang paling mulia Paling fasih, paling padat Isinya dan paling meliputi makna-makna agung Dalam kandungannya Tentunya setelah firman Allah Dan sabda Nabi Muhammad SAW Jadi Sheikh Muhammad Abdu Menyatakan bahwa Nasihat-nasihat imam ali ini Paling mulia, paling fasih, paling padat Isinya setelah firman Allah Sabda Rasul Setelah itu nasihat imam ali Nasihat yang pertama adalah Nasihat tentang ilmu pengetahuan dan harta Imam ali Membandingkan tentang ilmu dan harta Kebetulan Nasihat yang saya kutip Adalah nasihat yang Ditujukan di dalam buku Najul Balogu ini Kepada Salah satu Sahabat imam ali Yaitu Kumail bin Ziyad Ada beberapa yang saya pilih Yang sekiranya cocok Wahai Kumail Ilmu adalah lebih utama daripada harta Ilmu menjagamu Sedangkan kau harus menjaga hartamu Harta akan berkurang bila kau nafkahkan Sedangkan ilmu bertambah subur Bila kau nafkahkan Demikian pula budi yang ditimbulkan dengan harta Akan hilang dengan hilangnya harta Sahih Muhammad Abdu menjelaskan bahwa Maksudnya pemberian uang atau pemberian harta kepada orang Hanya dapat dirasakan selama harta itu masih ada Atau uang itu masih ada Sedangkan perbuatan mengajarkan ilmu kepada seseorang Akan tetap dirasakan manfaatnya Walaupun si pengajar telah tiada Imam Ali disini membandingkan harta dan ilmu Sekiranya ada tiga poin Yang pertama Ilmu menjaga manusia Sedangkan harta manusialah yang harus dan dipaksa menjaga harta Kita sering Jika mempunyai barang baru Kita baru beli harta baru Atau mempunyai harta baru Sepeda motor yang baru Kita setiap harinya Bingung Menjaga agar tidak dicuri orang Harus digembok Harus dijaga di dalam rumah Dengan sebaik-baiknya Namun berbeda dengan ilmu Ketika kita mendapatkan ilmu yang baru Ilmu itu setiap detiknya menjaga manusia Perbandingan yang kedua adalah Harta akan berkurang bila dikeluarkan atau dinafkahkan Sedangkan ilmu bertambah subur bila dinafkahkan atau dibagikan Kita tahu bahwa Seorang guru itu setiap harinya membagikan ilmunya Namun guru itu tidak pernah berkurang ilmunya Bahkan semakin matang ilmunya Maka salah satu metode pendidikan Supaya ilmu itu mampu difahami adalah Berdiskusi atau membagikan ilmu itu Dan Imam Ali telah mengingatkan ini jauh-jauh hari Yang terakhir pembandingannya adalah Demikian bekas atau manfaat dari harta dan ilmu itu Harta akan hilang ketika harta itu digunakan Atau dibelanjakan Dan harta itu akan tidak ada wujudnya Setelah sesuatu itu hilang Sedangkan ilmu Setelah pengajar atau pemberi ilmu Atau orang yang membagikan ilmu itu sudah meninggal Namun ilmu itu tetap ada Dari nasihat Imam Ali ini Mari kita sebagai anak muda, pemuda Sibuk-sibuk berlomba-lomba mencari ilmu Karena ilmu semakin banyak tentu tidak akan membahayakan kita Namun harta semakin banyak tentu menjadi Hal yang berbahaya bagi kita Apalagi kita masih muda Punyai umur yang masih panjang di dunia ini Tentu nasihat Imam Ali Mengingatkan kepada kita semua khususnya juga Saya khususkan kepada anak muda untuk Selalu menyebukkan diri mencari ilmu Mungkin itu Dari katirakat dakwah Pertemuan pertama ini Tentang perbandingan ilmu dan harta Terima kasih atas kekurangannya Allahumma salli'ala muhammad wa'ali muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kekurangannya